Shalom para sahabat Kristus, firman Tuhan mengingatkan di akhir jaman ini akan muncul nabi-nabi dan pengajar-pengajar palsu. Lima hal yang dipikirkan oleh orang Kristen progresif. Yang pertama, firman Tuhan bukan lagi standar kebenaran yang utama. Alkitab itu hanya berisi firman Tuhan, jadi terserah kamu, kamu mau baca, mau tidak baca, mau ikuti, ya terserah kamu juga. Yang kedua, perasaan jauh lebih diutamakan daripada fakta-fakta kebenaran. Masa sih Allah yang Maha Kasih mengirim orang baik ke neraka? Yang ketiga, doktrin-doktrin penting di dalam kekristenan bisa ditafsirkan ulang. Saya rasa gereja perlulah memikirkan ulang tentang konsep seksualitas. Gak bisa pakai yang jaman Alkitab harus sesuaikan dengan jaman now. Yang keempat, istilah-istilah penting di dalam sejarah kekristenan seperti ineransi, inspirasi Alkitab, dan lain sebagainya harus didefinisikan ulang. Kayaknya gak mungkin deh Alkitab itu tanpa kesalahan. Buktinya, banyak sekali di dalam bagian Alkitab itu yang kontradiksi. Dan Alkitab itu kan ditulis oleh manusia. Yang kelima, berita Injil bukan lagi tentang dosa dan penebusan, melainkan tentang keadilan sosial. Aduh, ngapain juga kita ngurusin dosa orang lain? Sepertinya sekarang yang dibutuhkan bukan Injil deh. Tetapi bagaimana kita membantu mereka yang saat ini sedang tertindas dan yang sedang membutuhkan bantuan kita? Saudara, penyesatan selalu dimulai dari dalam. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita waspada, kritis, dan selalu belajar kebenaran firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.